Presiden Jokowi Dodo mewanti-wanti para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan maju menjadi peserta pemilu 2024, baik sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau calon anggota legislatif agar tetap fokus dalam bekerja. Jokowi memperingatkan jika kontestasi pemilihan umum 2024 mengganggu kerja kabinet, para menteri yang terlibat bisa saja diganti. Jokowi mengatakan bahwa kinerja para pembantunya selalu dievaluasi setiap saat. Oleh karena itu, jika kinerja para menteri kabinet menurun, bisa saja menteri tersebut akan diganti. Hingga saat ini diketahui sudah ada beberapa nama pembantu Presiden Jokowi Dodo yang juga kader partai politik mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum KPURI. Menteri yang didaftarkan sebagai caleg dari PDIP pada pemilu 2024 adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia juga menjadi bakal calon anggota DPR RI yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Nasdem yang mendaftarkan dua kader yang sekarang tengah menjabat sebagai Menteri Jokowi diantaranya Menkominfo Joni Geplate dan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid juga masuk dalam daftar bakal caleg DPR RI yang diajukan Partai Persatuan Kebangunan atau P3 untuk bertarung di Dapil, Jawa Timur. Kemudian, ada nama Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan, Afrian Syah Nur juga telah mendaftarkan diri sebagai caleg dari Partai Bulan Bintang. Terima kasih telah menonton!